Halo pemirsa semua, Natalie Holscher mulai jarang terlihat menghabiskan waktu bersama kekasihnya, Faris Utama. Lantas, benarkah Natalie Holscher sedang sendiri? Tunggu saja di konten aku, ujar Natalie Holscher. Natalie Holscher juga belum mau menjelaskan sudah sejauh mana hubungannya dengan Faris Utama saat ini. Nanti tunggu saja, kata Natalie Holscher. Natalie Holscher baru bersedia menjawab saat ditanya soal rencana pernikahan. Untuk saat ini, ia memastikan belum berpikir ke sana. Tahun ini masih pengen menyibukkan diri, memperbaiki diri juga, pengen terjun juga ke bisnis. Kan di entertainment nggak tahu juga sampai kapan, jadi pengen belajar hal baru, terang Natalie Holscher. Masalah nantinya menikah dengan siapa? Natalie Holscher belum mau banyak bicara. Ia hanya sempat berkelakar soal tak mau lagi punya suami gondrong seperti Sule. Kayaknya aku trauma sama yang gondrong. Jadi yang penting jangan gondrong. Sudah, itu saja. Tutur Natalie Holscher seraya tertawa. Sebagai pengingat, Natalie Holscher menggugat cerai Sule melalui sistem ekor pengadilan agama Cikarang pada 3 Juli 2022. Oleh pengadilan, gugatan sang artis dikabulkan pada 10 Agustus 2022. Natalie Holscher menerima pinangan Sule pada 15 November 2020. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu anak laki-laki yang diberi nama Adzam Ardian Syah Sutisna. Setelah cerai, Natalie Holscher mencoba membangun lagi cinta lama bersama Faris Utama, yang merupakan mantan kekasihnya di bangku sekolah. Beredar kabar kalau Sule rindu dengan putranya, Adzam Adriansyah Sutisna buah cinta pernikahannya dengan Natalie Holscher. Bahkan, beredar video di media sosial kalau Sule sedang video call dengan Adzam Adriansyah Sutisna. Natalie Holscher, ibunda Adzam Adriansyah Sutisna membenarkan kalau mantan suaminya, Sule sering video call dengan putranya. Ia gak terlalu sering video call. Ya hubungan kami baik-baik aja, kata Natalie Holscher. Wanita berusia 30 tahun ini meminta Sule untuk datang ke rumahnya, jika ingin bertemu dengan Adzam. Belum main ke rumah sih semenjak aku pindah ke Jakarta, ucapnya. From pram to play Natalie tak pernah melarang Sule untuk datang ke rumahnya jika mau melepas rindu dengan Adzam. Sudah aku share lokasinya, cuma belum datang, ungkapnya. Natalie Holscher tak mau banyak drama dengan Sule. Ia pasti akan mengizinkan mantan suaminya ke rumah jika mau bertemu Adzam. Intinya gak usah cap-cipkap, datang aja ke rumah, ujar Natalie Holscher. Muncul kabar bahwa kisah cinta mereka sudah berakhir. Lantas, benarkah Natalie Holscher sedang sendiri? Tunggu saja di konten aku, ujar Natalie Holscher.